Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak melakukan pemusnahan barang bukti sabu dari dua orang tersangka jaringan narkoba Pontianak-Singkawang. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 98,2 gram sabu. Saat pemusnahan kedua tersangka turut dihadirkan. Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 98,2 gram. Hasil tangkapan pada 22 April 2019 lalu di kawasan Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Pemusnahan yang dilaksanakan di halaman kantor BNN Kota Pontianak kamis pagi ini juga disaksikan dua orang tersangka berinisial RD dan OD. Yang merupakan sindikat jaringan narkoba antar Kabupaten Kota. Sebelum dimusnahkan barang haram ini dilakukan uji keaslian sebelum akhirnya dilarutkan ke dalam sebuah wadah. Selain pemusnahan barang bukti dari dua pelaku, juga dimusnahkan sabu yang menjadi temuan BNN bersama pihak ekspedisi Damri dan JNT sebanyak 2 gram. Agus Sadiman menambahkan, poin penting dalam memberantas narkoba adalah mencegah pengguna dan memutus suplai. Untuk mewujudkannya harus ada sinergitas dari berbagai unsur terkait. Akibat perbuatannya kedua tersangka terancam kurungan penjara maksimal 2 tahun. Dari Pontianak, UUN Junior, Ainyus melaporkan.